Jadi pekerjaan Anda di rumah adalah membuat gambar interferensi lagi, panjang gelombangnya bebas, lalu Anda menentukan jarak dari sumber pertama ke sumber kedua, kemudian dari dua lingkaran atau dua gelombang yang berpotongan tersebut, Anda tentukan garis yang terbentuk, kemudian masing-masing garisnya itu diukur tinggi dan panjangnya. Jadi panjangnya yang di sini, panjangnya menggunakan panjangnya di sini, yang miringnya itu ambil width-nya, width-nya, lebarnya, kemudian yang tingginya di situ height-nya. Dua variabel ini terbaca pada MS Word atau Excel, jadi Anda menggunakan MS Office saja untuk membuat gambarnya. Panjang gelombangnya saya bebaskan, mau 1, mau 0,5 terserah, berapa banyak lingkarannya terserah, yang penting Anda hari Rabu menampilkan bahwa Anda bisa menunjukkan garis yang miring tersebut, berapa tingginya satu-satu, seberapa banyak garis yang bisa Anda buat. Dari gambar yang sudah Anda kerjakan itu juga boleh. Lalu saudara menentukan layar dari Q sampai O itu juga bebas, bebas. Yang penting dia ada di ujung panah, ada di ujung panah, di ujung sini. Ada di ujung sini nih, dari perpotongan sinar. Jadi ini sudah merupakan perpotongan sinarnya, karena tidak ada lingkaran. Dari ujung ini sampai ujung ini adalah panjang layar. Dari ujung sini sampai ke sini adalah tingginya. Tingginya, kalau dihitung dari O. Dari garis tersebut ke sini namanya width. Kalau dia pada saat yang sama tertulis height-nya, O berarti dari titik 0 ke titik itu. Kemiringannya, berdasarkan tinggi dibagi jarak dari Q ke P, nanti diperoleh tangan theta, tangan alpha. Tangan theta atau tangan dari sudut ini adalah height dibagi width kemiringan sudutnya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Pak Tiara mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Jadi untuk yang gambar ini dibikin seperti yang ditanyakan di layar atau dibikin-bikin seperti setengah lingkaran yang kemarin? Untuk sumber-sumber sayang ini. Bebas saja. Oke, bagiannya kayak gini juga bisa lho? Kayak gini, dia harus ditentukan dulu berapa panjang gelombangnya. Kalau ini kan cuma mengambil satu garis. Berarti yang lebih baik di gambar setengah lingkaran ini? Ya, di gambar setengah lingkaran atau di gambar lingkaran penuh. Di mana titik-titik potong lingkarannya ketemu, nanti diperoleh bayangan garisnya. Nah, bayangan garisnya itulah yang kalian tunjukkan seperti yang saya presentasikan sekarang. Dan kalian yang presentasinya, share screen-nya dari rumah kalian masing-masing. Mana? Sama situ. Jadi pertemuan antara dua sumber itu ya, itu yang unitnya itu kok? Pertemuan dari dua sumbernya itu adalah bayangan garisnya. Begitu garisnya itu terbentuk, pilih salah satu garisnya. Lalu bacalah di format lain pada MS Word atau Excel berapa lebarnya, berapa tingginya. Sampai situ. Sampai situ. Siapa lagi yang mau ditanyakan? Sampai atas siapa. Ya, atas siapa. Jadi, kalau yang pakai gambar yang kemarin yang kita buat yang setengah lingkaran itu kan sudah dapat tuh, Pak, garis-garis bayangannya. Nah, terus habis itu untuk mencari yang sudutnya itu, Pak, itu kayak gimana, Pak? Apa yang dibagi antara cake dengan white ini, Pak? Mencari sudutnya itu dari garis bayangan. Dari garis-garis bayangan perpotongan lingkaran tersebut kan ada banyak garis-garis tuh. Ya. Nah, garis-garis putih itu kan diberi tanda. Ya. Nah, pilih salah satu garisnya, ada berapa banyak garis yang bisa kamu dapat dicatat. Ya. Nah, di situ nanti akan muncul di bagian MS Word-nya. Width-nya berapa, height-nya berapa. Oh, paham, paham, Pak. Ya, kalau bisa paham sekarang, kalau Tiara punya gambar, bisa tunjukkan. Saya hentikan dulu, share screen yang di sini. Kan dulu, share screen yang di sini. Belum, Pak. Mau nyoba dulu. Mau nyoba dulu. Ya, nyoba dulu. Ya, coba dulu. Nanti kalau sudah bisa, silahkan. Bapak, untuk gambarnya itu dibikin gambar baru apa yang pakai yang kemarin aja, Pak? Pakai yang lama itu aja bisa. Berarti ukuran kertasnya diubah lah, Pak. Enggak, pakai yang itu aja. Saya cuma minta kalian dari garis bayangan yang dibuat itu, berapa tingginya, berapa tingginya ini, ini, berapa tingginya ini, sini, lalu berapa kemiringannya. Artinya berapa panjangnya, artinya berapa panjangnya dari ujung itu sampai ujung P. Menggunakan gambar yang lama kemarin bisa, Pak? Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nanti selesai presentasi ini, videonya bisa di... Itu untuk tinggi layarnya terserah, Pak? Terserah aja tinggi layarnya. Kalau layar itu dihitung berapa jauhnya dari dua sumber tadi. Diletakkan aja bebas layarnya. Berarti tinggi apa aja bisa, Pak? Ya, bisa. Setingginya ya. Tapi panjangnya itu antara dari garis bayangan yang sudah dibentuk. Kalau IPA 6 ini cuma beberapa orang, nanti saya tidak lanjutkan. Jadi cukup yang ada ini aja. Jadi bagi yang tidak datang, tidak hadir, sebagaimana jamnya, berarti tidak... IPA 6? Atiyah. Atiyah aja ini datang. Nama France. Heri. Heri ini Herioka atau siapa aja? Herioka. Herioka. Ya, Pak. Ya, sudah bagus ini. Nanti hari Rabu presentasi. Atiyah aja ini mewakili Panabtar. Fran ini pranky, ya? Iya, Pak. Oh, pranky. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, berarti. Saya titip dengan Atiyah aja, ya. Ya, Atiyah. Atiyah nanti beritahu teman-temannya, lah. Atiyah juga nggak dengar. Dominasi pembatasan. Baik, kalau tidak ada, kalau nggak ada, saya cukupkan. Supaya nanti Anda bisa unduh videonya.